Halo guys, video kali ini aku ajak kalian cari pepaya di kebun dan inilah penampakan hari ini cuacanya cerah dan tiba-tiba kita udah nyampe di kebun dan itu pohon pepayanya udah keliatan guys tinggi banget ada di atas sana nah di sekeliling rumah sudah gak ada pepaya dan adanya di kebun kalau mau masak harus cari dulu kesini tiba-tiba kita udah nyampe di atas ini guys ini bapakku juga udah petik singkong ini udah selesai petik singkongnya ya guys soalnya udah dapet banyak karena nanamnya di kebun jadi dia gak dibikin tanggul-tanggul gitu jadi buahnya kecil-kecil apalagi ditambah musim kemarau guys yang gede paling cuma beberapa jadi ini paling yang kecil-kecil mau dijadikan gaplay aja guys lanjut ini seperti yang kalian lihat aku lagi petik pepayanya agak ekstrim petiknya guys soalnya emang susah kali ini aku petiknya lumayan banyak guys karena bukan cuma mau dimasak tapi nanti juga beberapa aku biarin mateng gitu biar dimakan saat mateng dan ini kita udah dapet beberapa guys ayo kita pungutin pepayanya nah kita ngemetik pepayanya di tempat yang perengan atau tempat yang apa ini namanya pokoknya beginilah jadi pepayanya itu loncatnya jauh-jauh kayak gini guys lanjut ayo kita pungutin pepayanya terus ini sambil jalan pulang ya guys ini aku dapet pepaya yang pertama aku petik warnanya masih ijo pun keliatannya ijo ini udah tua guys paling beberapa hari di rumah udah mateng nanti segera disayur yang mau disayur yang ga disayur ya dibiarin karena disini tempatnya lumayan licin guys dan juga miring gitu sana aku kepleset dan mau jatuh tapi alhamdulillah ga jadi jatuh dan ini aku masih lanjut mungutin sambil turun ke bawah ini tiba-tiba kita udah sampai disini guys sebentar lagi udah nyampe bawah oh iya barusan bapakku juga petik pepaya yang udah mateng guys jadi nanti aku mau istirahat dulu sebentar di bawah sana sambil makan pepayanya dan juga sambil istirahat nah ini kita udah nyampe bawah guys jadi udah gak khawatir jatuh ini aku lagi buka pepayanya guys jadi pepaya yang ini ini mateng jadi pepayanya kan bolong dimakan burung akhirnya aku potong kayak gini pepayanya mateng di pohon ya guys dan juga pepaya california biasanya kalo mateng di pohon itu manisnya itu manis banget gitu loh sebelum aku makan ya aku kupas-kupas dulu dan disinggirin yang jelek-jeleknya oke mari kita icip-icip pepayanya apakah masih manis karena musim kemarau kalo kata orang-orang kalo pepaya musim kemarau itu manis gak ama pas musim hujan karena musim hujan mungkin karena banyak mengandung air kali ya oke oke oke